Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sahabat ongkot channel saya akan menunjukkan cara baru untuk memecahkan koloni untuk koloni jenis biruy hari ini saya akan memecahkan yang ini hari ini saya akan memecahkan yang ini dan rencananya saya akan menyuplai telur dari kotak lain telurnya ini aku sudah ambil telurnya aku sudah mengambil aku sudah dapat aku akan supply telur ini ke kotak yang ini untuk pekerjanya saya akan masukkan ke kotak yang ini telurnya untuk pekerjanya akan tetap pekerja yang ini telurnya saya akan taruh ke dalam dalam kotak dan yang ini kotak atasnya ini modelnya model topping dia sudah bertelur di atas yang ini yang saya akan pindahkan yang ini toppingnya saya akan pindahkan ke kotak baru yang ini kotak yang ini jadi yang ini aku biarkan tanpa telur hanya menyusun daripada toppingnya di atas menyimpan topping aja di atasnya terus pekerja untuk pekerja aku biarkan kosong seperti itu nanti kita akan mengecek daripada isi telurnya yang ini seperti apa keadaannya di dalam oke kita akan bongkar ya kita akan bongkarnya Alhamdulillah tapi kalau saya sarannya tidak perlu dibuka ya tidak perlu dibuka agar koloninya tidak keluar lagi di keluar di luar ya langsung ditempelkan aja langsung ditempelkan aja di kotaknya ya oke sebentar buka ya kita akan bongkar seperti ini disini dia otomatis pekerjanya sudah ada hanya semua sudah ada jadi simpel dan cepat sekali caranya saya tidak akan membuka lagi saya rasa ya oke dan seperti ini hasilnya ya di dalam keadaannya hasilnya seperti ini nah ini penampakannya seperti ini otomatis biar kita tidak tidak usah menyuplai daripada bipolen atau madu karena disini ada koloni yang pertama jadi tidak perlu lagi kita menyuplai atau apa semua kita tinggal menyusun saja menyimpannya seperti ini ya menyimpannya seperti ini menyimpannya seperti ini saja selesai seperti ini posisinya ya posisinya akan nanti seperti ini nah jadi ini yang akan dipindahkan ini akan dipindahkan ke tempat lain ini akan dipindahkan ke tempat lain lalu telur yang ini akan aku taruh ke dalam di dalam sini ya otomatis pekerjanya sudah ada ya lihat itu pekerja di dalamnya seperti apa ya jenis pekerjanya sudah banyak cuma hanya akan aku simpan telur dan mungkin bakal calon ratu ya di dalamnya kita akan lihat beberapa hari kemudian saya akan mencoba ya Alhamdulillah telur bakal ratunya sudah ada ini tapi kayaknya dia masih mudah ya saya belum mendapatkan telur calon ratu yang tua ya nanti ini calon ratunya satu aja sini ini kolonnya sudah mapan ya mapan sekali oke jadi saya hanya menyuplai aja telur ya jadi pekerjanya tetap pekerja yang sama semula ya mungkin itu saja aku akan taruh ke dalam diposisikan saja ya taruh pelan-pelan saja oke oke simpel pemecahannya ya tekniknya simpel sangat simpel sekali ya oke mungkin itu saja maka bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati